UMKM PON 20 yang dilaksanakan di Papua membuat sejumlah aspek terus dipacuh pemerintah daerah, salah satunya di sektor UMKM. Bupati Merauke Romanus Mbaraka mengatakan PON Papua menjadi momentum dan menjadi titik awal pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke setelah sempat terpuruk karena pandemi COVID-19. Dari catatan resmi sebanyak 7.800 orang yang berada di Merauke dan angka tersebut belum termasuk dukungan dari luar untuk PON yang juga datang ke Merauke. Ya saya kira orang yang datang ke sini pasti selain dibiayai oleh masing-masing daerah, mereka juga pasti bawa duit pribadi. Nah yang kita harapkan dengan kedatangan mereka ke sini, ada penetesan yang terjadi kepada masyarakat. Ada belanja yang mereka lakukan baik secara pribadi, mungkin bawa pulang untuk keluarga, kenang-kenangan, dan lain-lain. Sehingga kita harus bisa menyelenggarakan ini. Yang berikut seperti saya sampaikan bahwa saya mau ini sentralisasi. Jadi jangan sampai mereka mau cari tempat jual, misalnya tempat jual tas. Donjalan keliling dari outlet ke outlet. Kan bisa juga sampai virus ikut keliling gitu. Lebih baik sentralisasi begini, ya sudah. Mereka tidak kesana-kesini. Karena mereka juga dari venue tidak bisa keluar gitu, dari akomodasi. Mereka tidak kesana-kesini, ya sudah mencari-kesini, ya sudah mencari-kesini, ya sudah mencari-kesini, ya sudah mencari-kesini. Terima kasih telah mencari-kesini.